Intro Subdit 2 Psikotropika Ditres Narkoba Paul Diametro Jaya berhasil mengungkap jaringan peredaran narkotika jenis ganja jaringan Aceh, Jakarta dengan barang bukti narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 761 ribu gram. Berawal dari pengungkapan Subdit 2 Psikotropika Ditres Narkoba Paul Diametro Jaya pada tanggal 28 Agustus 2017 lalu di res area Tol Merak, Jakarta KM14, Karang Tengah, Kota Tanggerang dengan tersangka SD Bin SJ dan tersangka HSB yang telah meninggal dunia dengan barang bukti 225 kg narkotika jenis ganja. Serta pengungkapan pada tanggal 13 Oktober 2017 lalu di res area KM43 dengan tersangka SS alias AG, tersangka SR alias RZ, serta tersangka YL alias JL yang telah meninggal dunia dengan barang bukti 355 bungkus narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 386 kg yang disimpan di dinding depan baktruk yang sudah dimodifikasi. Selanjutnya, setelah dialami pada awal bulan April 2018 diperoleh informasi bahwa jaringan ini akan mengirim ganja dari Aceh ke Jakarta dengan menggunakan truk. Kemudian, tim gabungan Satgas Bares Krim Polri dan Resesa Paul Dametro Jaya melakukan penyelidikan ke Sumatera Utara. Pada tanggal 9 April 2018 lalu, petugas berhasil menangkap truk pengangkut ganja tersebut dengan mengamankan sopirnya atas nama HT alias HR dan menyita barang bukti 150 bungkus narkotika jenis ganja dengan berat seluruhnya 142,8 kg. Setelah dilakukan pendalaman terhadap para tersangka, ternyata sinikat ini dikendalikan oleh dua terpidana narkoba di dua tempat yang berbeda, yakni tersangka ZL yang merupakan terpidana narkoba dan berkasnya telah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Lampung. Petugas kemudian mengembangkan informasi kepada penerima ganja tersebut dan berhasil ditangkap tersangka NSN alias PC, tersangka JV alias JF, tersangka FS alias MBI, dan tersangka DN alias OT di depan kantor Samsat Karawang, Jalan Tuparef Karawang, Jawa Barat. Dan kemudian bahwa ganja itu ada dimasukkan di sini, di bawah alas trok itu, di bawah alas trok itu. Jadi itu alas trok itu, kemudian dikasih ganja, kemudian tata ganja ya, ganja, atasnya dikasih lagi, tutup, tutup lagi, sehingga untuk mengelabui petugas, mengelabui anggota kebunusiaan, tetapi kita bisa mendapatkan itu, dan kemudian itu sebanyak ini, 150 bungkus. Setelah kita timbang, ada 142,8 kilogram. Akibat perbuatannya, kini patah tersangka disangkakan dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, subsider pasal 115 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, lebih subsider pasal 111 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009, tentang narkotika. Dari Jakarta, Tim Meliputan Cibrata TV, Salam Cibrata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.